Pelajaran Cinta Zazkia Gotik dan Suami Hingga Akhirnya Kepelaminan Kabar bahagia datang dari biduan dangdut asal Bekasi, yaitu Zazkia Gotik Dari keterangan keluarganya, si Goyang Itik ini telah melangsungkan pernikahan secara agama Dengan seorang pengusaha muda asal Kalimantan Timur, yaitu Syirajudin Mahmud Sabang Pada Rabu 22 April 2020 Walaupun publik belum lama mengetahui kebersamaan mereka, namun keduanya mantap untuk memulai kehidupan bersama Berikut, pelajaran cinta yang bisa dipetik dari hubungan Zazkia Gotik dan suaminya Begerja di dunia hiburan, kesibukan Zazkia Gotik tentu sangat padat dan menyita waktu Begitu juga dengan Syirajudin Mahmud, sang suami, yang berprofesi sebagai seorang pengusaha Sebagai bukti rasa sayang dan cintanya, Zazkia meluangkan waktu untuk menyiapkan perayaan ulang tahun Syirajudin Mahmud Yang kala itu masih berstatus sebagai calon suami Gak ada kata sibuk, dan lelah kalau sudah menyangkut momen pending orang tersayang Gak cuma berusaha untuk lebih mengenali satu sama lain Zazkia Gotik dan Syirajudin pun saling dekat dengan keluarga besarnya Kebersamaan mereka sangat dibagikan melalui unggahan instastory salah seorang kerabat Zazkia nampak sedang berjalan-jalan santai bersama kedua orang tua dan calon suaminya di lingkungan sekitar rumah Kompakan pakai outfit santai, Zazkia Gotik dan ibunya sama-sama pakai daster Sementara sang ayah dan calon menantu kembaran kenakan kaos putih Sebelum mantap melangkah ke jenjang pernikahan Mampu menerima masa lalu pasahan adalah sebuah keharusan Fokus saja pada hari ini dan mewujudkan cita-cita bersama di masa depan Seperti yang dilakukan Zazkia Gotik dan suaminya Yaitu Syirajudin Mahmud yang berstatus sebagai Duda satu anak Mampu meyakinkan Zazkia Gotik untuk menerima ia apa adanya Nah bagaimana menurut kalian? Jangan lupa like, komen, dan subscribe 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 Jangan lupa like, komen, dan subscribe